Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Selamat menikmati 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 Alhamdulillah kudratirotati pengeran Alhamdulillah Nah tentu saja Yang dahulu ini Dipunyati Dipunyai Ngaji bareng Tiap malam Jumat wagi Wonton Riki ini Menangisah wajib wajib Panggilan lintu yang akan Kerasakan monggo monggo koordinasi Koleh Gus Nanang Koleh panitia yang akan konggo monggo Insyaallah Tiap malam Jumat wagi Kulo usahani Kawulo saget Dugim riki Lampu kio saget Istiqomah Alhamdulillah Alhamdulillah Dada sekatus Biasane Kulo lak panggih kali dudul lana Kulo maus piang bangi Mungkin saket munih Kulo monggo diwasan Mungkin Marubadi Nopo 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 Nge-teki lengkara Mungkin Marubadi Dada seh tukar pengalaman Oke Tukar pengalaman Munggo sareng sareng Dipunyati belajar bareng Dada seh tumpri Dada seh tumpri Belajar bareng Ngerauna istilah guru murid Dada seh tumpri Karena apa Nge-teki lakon Kados Menawi Menilik Saking perjalanannya Orang waliullah Orang waliullah Orang waliullah Menawi Medarakan Bapnopo Mawon itu melalui Musyawarah Maksudnya istilah guru murid Maksudnya Menawi Maksudnya Keilmuwan Ini Maksudnya 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 Dalam hal Mawon itu Pasti Maksudnya Melalui Musyawarah Maksudnya Bapnopo Wali Songo Maksudnya Maksudnya Wali Songo Simbol Mewakili Babakan Howa Ini Saya tersebut Mulanya Ngantos Sosak Wali Songo Tetap Pokoknya selama waktu manusia, 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 kita mengalami dunia, wali Songo itu tetap wali. Tidak ada apa? Tidak ada pribadi diri manusia itu, itu panggangu, sama Songo. Kalau menang, wali pengiraan wali Songo itu, itu berjaga. Tidak ada pribadi. Tidak ada pribadi, menang, menang, ini terus berlanjut. Tidak ada pribadi, ini, saya akan belajar. Istilahnya, coro sunai, ikbak Rasulullah, lawa idwi ini, seperti Indonesia, termasuk ikbak Rasulullah, lantaran saking wali Songo. Tidak ada pribadi, tapi, yang penting. Kedulah itu, terlalu banyak ilmu. Tidak ada apa? Ilmu itu sifat pengeran. Tidak ada? Ilmu itu, itu sifat pengeran. Tidak ada, itu, yang saya ada, yang saya impar, yang saya ingin, yang saya ingin, yang saya ingin, itu yang saya ingin, Allah, Tidak ada kembali. Kedulah itu, menang, saya ingin, yang saya ingin, Apa? Caranya jenis dengan nampi ini ku benten-benten. Ketika kau jenis dengan anggih ini ku nampi, jenis dengan arahnya wanapundi. Nah, yang penting menawi sangpun dimangertosi. Nopo kalami pengirat ekang sangpun kawadar. Berusaha melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ilmu yang sudah didapatkan. Tentu lagi? Nah, mulanya mereka ini ku belajar bareng. Sinau bareng mereka. Tentu lagi. Nah, mau nanti hati itu. Tentu lagi tetap istiqomah. Tentu lagi. Tentu lagi benar-benar barokah. Barokah. Saking ilmu yang sangpun dipuntampi. Tentu lagi. Tentu lagi. Tentu lagi perbedaan. Bapak ilmu ini ku jatuh sipun sami. Bapak ilmu ini ku jatuh sipun sami. Yang marah yang bedaannya ini ku peranggi. Menusane Dewi. Ilmu ini ku tunggal. Ilmu ini ku tunggal. Tentu lagi apa? Ilmu ini ku memang benar-benar sifatnya Gusti Allah. Aliman. Ilmu. Aliman. Ilmu sifatnya pengeran. Aliman. Ilmu ini pengeran. Ilmu ini ku dilebetakan di tampi. Saat ini menusau. Ngerti loh. Saat temen ini ku ngerti. Yang mulanya. Contohnya ngerti. Bapak alif mawon. Bapak alif niki. Meskipun ini ku hurufnya namung setunggal. Nah. Niki peripun caranya medarakan. Terus peripun caranya nampi. Gini ku kan tergantung manusane piambak piambak. Ngerti loh. Bapak alif. Dilebetakan. 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 Ma'rifat. Saged. Tergantung manusane. Angganipun. Ngerti. Ilmu ini ku. Hak. Sifatnya Gusti Allah. Menawi ilmu ini Gusti Allah. Sampun. Ditampi. Kalian menusau. Jadi. Aliman. Tidak. 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 Meskipun dalam satu bahasa. Ini ku berbeda makna. Ini ku tergantung manusane. Bipun. Angganipun. Nampi. Nah. Yang paling penting. Menawi sampun mengertai. Bahkan keilmuwan. Keilmuwan ini Gusti Allah. Piyih. Angganipun. Anglakoni. sedung dua loh. Sudah lama kamu mengerti tak. Saya menolaknya apa? Jadi harus ngomong csir. Yang sulit itu gesih mengerti. Babakan dengan benar. Jadi jangan sesuatu yang bisa ngomong. Babakan dengan benar itu. Itu di longing DiMu Dewi. mengerti nggak. Yang datang darionde. Apa itu rasanya? Perhatikan apa sih? Tidak mengerti web. Kenapa? Tidak mengerti web. terus panjenengan ini merengakan, akhirnya sakit paham biasanya mantuk-mantuk, biasanya enggak, enggak, enggak ngomong-ngomong enggaknya panjenengan, mantuknya panjenengan itu ini disaksikan di Gusti Allah loh ini padahal janji karena apa? Gusti Allah sempurna mengilmu, panjenengan mengerti ini ini sempurna dados, ijab, kokbul istilahnya ngomong-ngomong istilahnya ngomong-ngomong nah mulanya seperti yang mengerti ini pripun yang ini pun usahak nih berusaha yang lakon nih untuk kesainan yang sama panjenengan yang pun mengerti ini kok mau benar-benar kita belajar sedangkan, podoh-podoh kawulannya pangeran pripun supadu sawai duit benar-benar diakon nih jadi abdini Gusti Allah yang leres, saggeto, selamat, bejumulyon dunia tekaning akhirat nah kata-kata ini kan dados, sarono jalaran kata-kata ini kata-kata ini sedangkan ini kuwonton jalaran ini bejo ada jalaran ini ciloko, ugo ada jalaran ini dan itu tergantung pilihan manusia masing-masing tergantung pilihan manusia masing-masing kata-kata ini apa? yang bisa menentukan awai duit bisa masuk suargo dan merokok aku tergantung manusia di duit duit mergok apa? suargo merokok duit sangpun panjen dengan beto piyambak piyambak ngerti lo? suargo ini ku penak apa ngerti? penak penak ngerti suargo penak penak merokok penak ngerti? buat penak buat penak buat penak ini ku manggone tengkundi buat penak ini ku manggone tengkundi lada lah hahahaha nah, ini rosa rosa ini ku manggone ini mana? nah, mereka belajar ngaji tauhid karena apa? sedangkan kerja di tauhid ini syariat harus diiringi dengan tauhidnya torekoh harus diiringi dengan tauhidnya hakekot harus bertauhid ma'rifat harus bertauhid jadi keempat tatanan ini harus bertauhid karena apa? yang kita saksikan dalam syahadat kalimat syahadat itu apa kalimatnya? ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah jadi yang disaksikan itu tauhid itu tauhid itu adalah sifat yang pengera panjen dengan urib ini sehingga temennya saya tahuhid itu panjen dengan piyambak piyambak menawih di dunung akan oke lada sifat ini ku lada dati uribmu sifat dati wujudmu apa-apa? jadi lada dati uribmu sifat dati wujudmu jiwa kelawan rogo begini ku sehidh sekseni maksudku mulanya jeningan aja napa mawan meskipun orang-orang ngeruh gusti Allah panggah ngeruh berapa? uribi panjen dengan ku ya uribi gusti Allah meskipun itu tidak pernah kau ucapkan tidak pernah kau lakukan secara dohir tapi di dalam hati dan pikiranmu kalau itu sudah kau nodai dengan sifat iri dengki sombong dan selanian-lian itu disakseni gusti Allah hati-ati meskipun tidak terucap sama sekali meskipun hanya di dalam hati di dalam batinmu di dalam pikiranmu maksudku 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 tapi hati ini panggah nyimpen batang pun bakal ke cilik di ngiling di ngiling karena apa? Allah berada di dalam hatimu Allah bersama yang di dalam hatimu mimpayni kolbi bayitullah kolbumu bayitullah ini ini belajar di tauhidnya sedang karena itu apa? tanpa anaknya tauhid jagat seorang yang di dalam hatimu mulai anaknya panjang karena anaknya lansifat sehingga kalimah-kalih tauhid ini sakit dimengertasi? nah ini cobi awal diri nerap gusti Allah berbeda-beda itu saking kalangan itu berbeda-beda meskipun panjang ini 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 memperbaiki diri pokoknya selama manusia masih diberi kehidupan di dunia itulah kesempatan kita untuk merubah diri supaya menjadi lebih baik itu aku lagi pereman podol apa apa itu tulur kulur kulur ini pereman podol yang penting beripun awal diri ini menyatukan dalam visi misi yang baik backgroundnya apa? urusan ini di diri yang penting dia oleh mulai mana bahwa marang gusti Allah tumujung marang gusti ini kupripun mau mulai perempuan jamaah yang ini diwiniki campur aku nampu yang beda golongan beda agung mau ngawin kalimah tauhid itu itu hanya satu dan itu tidak memandang kasta golongan agama ras suku tidak memandang sama sekali karena apa? bahasa tauhid hanya satu ngerti kamu agama ini apa? ini yang ada diwiniki ngaku agama ini islam dia agama islam yang tenang bilang agama yang mau diwinik yang juru hatimu yang juru dalam konsep membila agama itu adalah bagaimana kita menerapkan ajaran agama kita ini menerapkan agama kita itu yang namanya membila agama yang sebenarnya bukan menghafirkan boten itu boten 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 terus berusaha melakukan yang terbaik untuk diri kita ini secara otomatis bakal bisa melihat ibaratnya, ibaratnya dari awal diri ini ingin memadangi lampu, ingin memadangi orang lain ke dunia lampu yang menjuru awak, menurutnya disik kalau menurut yang menurut awak ini bisa melihat secara otomatis memang bisa memadangi orang lain seperti ini? karena awal diri ingin memadangi orang lain karena lampunya diri itu orang diurut ini tapi kan padahal, saya bilang tidak padahal orang wutah menonton orang ya orang picek apa-apa kamu pernah padahal 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 padahal? ya orang diurut ini dan kita berikan orang diurut ini nah bisa, orang diurut ini yang ingin mencari manfaat tidak ada diurutnya, tidak ada yang menurutmu karena tidak ada yang menurutmu yang menurutmu itu gambaran di dalam perilakumu sendiri itu secara otomatis akan memancarkan cahaya dan cahaya itu akan terlihat oleh orang lain tidak ada yang menurutmu mengerti cahaya yang menurutmu tidak ada yang menurutmu otomatis ada yang kepadang ada yang kepadang, ada yang menurutmu orang yang bisa ditaruh kepadang dan ada yang kepadang tidak ada yang kebanyakan itu yang menurut tujuannya untuk menurutnya manfaat dan menurutnya dimanfaat ini orang ini kebanyakan tidak ada yang kebanyakan nah secara umum itu padahal niatnya supaya menurutmu manfaat memang ya ada yang perintahnya saking agama itu tidak ada yang menurutmu tidak ada yang menurutmu itu jelas-jelas orang yang bisa api-api uang orang yang lebih menurutmu manfaat orang ini nah nangis pas nalikannya awal di Dewi ini tetapi perintah supaya manfaatnya pas nalikannya dimanfaatnya orang yang lebih gembera ini lo nyapa kadang jadi meresu lo orang yang lebih gembira 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 maka itu kadang coba introspeksi diri karena itu apa itu beda dengan contohnya antara penjual dan pembeli jadi penjual kan menyediakan apa yang menjadi keperluan yang membeli yang membeli yang menurutmu memang menurutmu itu tidak perlu apa yang mungkin sang penjual itu akan menuntut pembeli untuk membeli dagangan semuanya yang tidak perlu yang tidak perlu yang tidak perlu maka ini lakunya tidak perlu yang tidak mau yang tidak dan yang tidak yang mengganti itu ibaratnya yang telah menyebaskan hal yang menyebaskan sesuai hanya menjadi keperluan di arah dari arah ini berarti yang dimimpin di? 12 itu kah itu sayangnya apabila lebih gampang menyebaskan ke nemban apabila yang menyebaskan yang dimimpin itu apabila mereka diurus mudah menyebaskan tau gitu ini kita buatan dungak ni loh ini kita dititik ini gitu kita harus doa doa terlalu ambisi dengan keinginannya sikil jadi seperti syirah syirah jadi seperti sikil meripat jadi seperti kuping kuping jadi seperti hirung seperti peroruit harus merawat aku akhirnya aku budak pikirannya lakunya yang mau lukai aku bodo karun yang kakannya akhirnya aku kelotak seteru kelotak darah tingginya seperti ini? nah mulanya kita bagaimana cara melakukan perjalanan hidup ini semestinya mengatakan aku jadi ini awa edwi ini buatan usaha ngejol-ngejol oleh awa edwi ini ngerekodoh ya lakunya ngejol nah ini ngejol sampai awa edwi ini ngejol-ngejol karena itu apa? kabeh ono wayai saban waya ijol-ngejol ijol-ngejol dan budalo sabturu sabturu ejol-ngejol ijol-ngejol dan budalo mumpung wahya lingsir wengi indang menengah sabturu ejol-ngejol ijol-ngejol 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 buddha wayang ibadah buddha sholat kosong oke Gusti nah itu enggak udah sampai awal-awal di prank Gusti Allah tapi awal-awal orang siap Gusti Allah mau ngeprank loh anjar nih bahwa Gusti Allah mau ngeprank hahaha Gusti Allah mau ngeprank lagi mau ngeprank Gusti Allah tapi apa? kadang apa yang orang didati ke karepan manusia itu dinyatakan di karepan ini gelap gak gelap gak lakukan jadi prek Gusti Allah kapok mulanya itu udah siap gak sih? siap kamu lagi gimana? lantaran pilih oleh nombor kesunyataan itu kelawan syukur kelawan syukur nih awal-awal oleh nombor ini kanti syukur ya ikhlas ya sabar ya rida oleh yang lakukan ini syukur itu sejelas mulai penak alah mengono ya alah habis biasa mulanya sedantan itu awal-awal kedah membiasakan diri dalam segala hal apapun penak ya agak pun biasa orang penak habis biasa biasa seorang betul tak? berarti pripon yang ini awal-awal diwin ini nanti kasunyataan kulip yang sambung di kersan Gusti Allah kanti syukur ini kuncinya ini lho jadi awal-awal diwin nombor ini panggir kerasa ya udah di nerokomu jadi dosa non sewo gak? non sewo bahwa suargo nerokon itu suargo nerokon itu itu rosok penak langkora penak berarti itu rosok diparingi diparingi rejeki satu sewo sedino satu sewo yang kurang rumah sana panggah kurang penak nombor itu penak berarti kan merokok atau orang penak terus nombor itu diparingi rejeki bisa ketemu sedino nanya ngawai diwak oleh nombor ini syukur penak nombor itu penak nombor itu karena nombor konsep surga dan neraka itu ada konsep surga neraka majasi waktunya konsep surga neraka hakiki surga dan neraka majasi itu yun donyo iki nombor itu suargo nerokone majasi suargo nerokon hakiki itu besok pas nalikannya awa edwi sampun kapudun jadi suargo hakiki iku yuk fotokopi ini suargo majasi suargo nerokon majasi mulanya pas nalikannya awa edwi dipatasi dipariki kesempatan keseng di alam dunya suarga nombor kerana surga dan neraka berada di dalam hatimu dan itu disaksikan oleh yang tahu dan itu mulanya ada yang nyatet yang dicorong bagian dari syariat itu kan yang nyatet alo ayo kap ini catatan kap ini bagianmu ini nyatet yang ngiwa nyatet yang nengen ini bagian di dewi-dew ini 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 banyak banyak ada itu beripun awa edwi ini belajar memperbaiki diri tidak perlu kita menjadi orang yang terbaik diantaran yang lain tidak perlu karena apa Tuhan tidak memerlukan itu tapi bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk melakukan kebaikan tidak saling menjatuhkan tidak saling memamerkan tidak kenapa Tuhan yang dibutuhkan itu bagaimana pengabdianmu di dalam dunia di waktu kamu diberi kehidupan oleh Tuhan di dunia mungkin kok mungkin paham murah kenapa kali geraya-geraya hahaha terima kasih Sampai jumpa.